Pemeriksaan supporter Persebaya alias Bonek berdatangan ke Ibu Kota. Ya Bonek menggelar aksi untuk memperjuangkan agar klub mereka dapat merumput kembali dalam diakui oleh PSSI. Pengamanan ekstra diberikan aparat kepolisian untuk menghindari terjadinya kericuhan. Gelombang kedatangan supporter Persebaya ke Ibu Kota dimulai Sabtu lalu. Selasa dini hari, supporter Persebaya atau yang dikenal juga dengan Bonek menggunakan kereta api gaya baru malam tiba di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Bonek difasilitasi dalam satu gerbong khusus untuk alasan ketertiban. Keluar dari peron Stasiun Senen, ratusan supporter fanatik klub Persebaya 1927 ini disamut rekan mereka sesama Bonek yang sudah lebih dulu tiba di Jakarta. Dua unit bus disediakan pihak kepolisian untuk mengangkut mereka ke Stadion Tugu. Meski diperkirakan ratusan hingga ribuan supporter akan mendatangi Ibu Kota, Kapolda Metro Jaya hanya akan mengizinkan beberapa perwakilan dari supporter untuk ikut di dalam Kongres PSSI. Mereka mau melaksanakan depo, pelaksanaan di Kongres PSSI ini. Tapi karena situasional nanti mungkin perwakilan-perwakilan yang akan kita bawa ke sana yang memang mereka yang akan menyampaikan aspirasi. 400 Bonek gelombang tiga tiba dari Surabaya. Ratusan supporter Persebaya atau Bonek kembali tiba di Stasiun Tugu Kota Jakarta Utara. Rombongan Bonek ini adalah gelombang ketiga dari rombongan Bonek yang akan melakukan aksi. Semua dari Surabaya dan Delor Surabaya. Tujuannya untuk menuntut aksi kita untuk kembalikan Persebaya dari keangkota PSSI. Hingga selasa siang, lebih kurang 1.300 Bonek telah berkumpul dan ditempatkan di Stadion Tugu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, meminta Bonek yang datang sebagai tamu di Jakarta tidak bertindak anarkis dan menjaga ketertiban. Ribuan Bonek mulai berdemonstrasi di Jakarta mulai selasa hingga Kamis mendatang. Kami sudah koordinasi ya dengan pihak BOLDA, kelebihan di Rokaliti. Jadi jangan kemudian mereka anarkis ya. Saya ingatkan bahwa mereka itu tamu ya di Jakarta ya. Coba juga harus menjaga keamanan ketertiban gitu ya. Kalau tidak begitu, itu juga akan mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Coba tertib aja. Kalau mau menyampaikan aspirasi ke PSSI atau ke Mentora silahkan gitu ya. Aksi ini dinamakan Aksi Geruduk Jakarta untuk mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat pengakuan pada Tim Persebaya 1927. Aksi ini digelar di sejumlah titik. Di antaranya di depan kantor PSSI, Kemenpora, dan Istana Negara. Tim Liputan MNC Media memberitakan.